Halo emelovers, balik lagi di channel ini, Keluhan MOBA. Dalam pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero populer nih, di awal season 23 ini. Nggak cuma populer aja, tapi hero yang akan gue ulas kali ini juga punya kemampuan yang cukup OP. Gimana enggak, orang hero tersebut sering dipakai dan memang berguna banget dalam permainan cuy. Hero ini akan cocok dipakai buat push ranker di season 23 ini. Kebanyakan hero ini juga mudah dipakai seperti komentar dari teman kita, Rizky Artiansah. Kebetulan hero yang ada di video ini mudah semua, jadi komentar ini bakalan cocok banget nih untuk video kali ini. Sebelum itu, support channel ini dengan cara like dan subscribe kalian, supaya channel ini bisa berkembang kayak yang lain. Oke, langsung aja berikut hero OP paling populer season 23 Mobile Legends. Hero OP paling populer season 23 yang ketujuh, Mia. Mia mempunyai tingkat popularitas sebesar 2,57%. Karena hero ini adalah hero late game, jadi di awal permainan, Mia cuma bisa sabar untuk meningkatkan item yang dia miliki dan levelnya. Yang bikin OP dari hero ini adalah skill pasif milik Mia. Dia punya pasif yang setiap kali Mia mengenai target, dengan basic attack-nya, movement speed-nya akan meningkat sebesar 5%. Otomatis kalau di late game, Mia bakalan OP parah cuy. Ultinya juga enak banget, buat melepas efek CC. Gak hanya itu aja, saat ulti, Mia bakalan memperoleh stack dari ultinya secara penuh. Yang buat hero ini populer, tentu aja tingkat kesulitannya cuy. Mia punya tingkat kesulitan yang kecil, jadi bakalan mudah dikuasai sama pemain baru. Ya, bukan pemain baru aja sih yang menguasai hero ini. Pemain lama juga bisa memainkan hero yang satu ini, karena mekaniknya gak terlalu sulit. Apalagi di reset season kali ini banyak yang masih terjebak di epic. Dan memang hero kayak Mia ini sangat cocok di tier tersebut. Hero OP paling populer season 23 yang ke-6, Balmon. Dari Roll Fighter nih guys, Balmon punya tingkat popularitas sebesar 2,73%. Balmon mempunyai HP regen yang luar biasa di skill pasifnya itu. Untuk damage dari skill 2 Balmon sakit banget nih guys, kalau kena secara terus menerus. Skill 2 Balmon akan terus meningkat damage-nya kalau kena musuh sebesar 25% hingga 100%. Cooldown dari skill Balmon juga sebentar cuy. Apalagi Balmon tidak perlu mana untuk meluarkan skill-nya itu. Yang membuat Balmon menjadi hero populer kemungkinan besar karena mudah digunakan. Namun dibalik gampangnya hero Balmon ini, dia juga punya damage yang sakit untuk musuh. Paling bahaya dari Balmon tuh ada di ultinya dia. Apalagi saat darah lawan sedang kritis, Balmon bisa langsung memberikan instant kill kepada hero yang punya darah sedikit tersebut. Damage yang dihasilkan Balmon adalah true damage cuy. Gak heran Balmon bisa masuk ke dalam kategori hero OP paling populer. Yang kelima, Tigreal. Dari Roll Tank nih, tingkat popularitas Tigreal sebesar 2,76%. Hero tank yang satu ini sangat merepotkan guys. Apalagi kalau ketemu hero Tigreal yang ngerusuh di hutan. Dijamin sang jungler pasti dibikin panik dan kesusahan buat farming. Hero OP paling populer season 23 yang satu ini memiliki beberapa skill yang berguna untuk pertarungan tim. Gak hanya itu aja, tank yang satu ini juga salah satu hero yang mudah dipahami kalau dilihat dari tingkat kesulitannya. Skill satunya akan menghantam tanah. Itu akan memberikan damage dan akan memberikan efek slow. Skill 2 Tigreal sangat berguna untuk mengganggu pergerakan lawan. Turungan Tigreal tersebut akan menghentikan pergerakan musuh. Saat skill 2-nya ditekan lagi, musuh akan kena efek airpon selama 1 detik. Belum lagi ulti dari Tigreal cuy. Dia akan mengumpulkan musuh menjadi satu di cakupannya itu. Kombo dari hero yang satu ini juga cukup mudah untuk dilakukan. Hero OP paling populer season 23 selanjutnya, Leslie. Dari role marksman, Leslie memiliki tingkat popularitas sebesar 2,77%. Karena hero yang satu ini mendapatkan buff-nya, Leslie jadi marksman pilihan di season kali ini cuy. Movement speed dari skill 1 Leslie sekarang bertambah hingga 40%, yang sebelumnya hanya 30% aja. Hero Leslie merupakan identitas dari hero epic nih. Cocok banget dipakai buat push ranket. Tapi kali ini bukan hanya di epic aja. Di tier tinggi juga sekarang Leslie sering dipakai kok. Dengan tingkat kesulitan yang rendah itu, membuat hero yang satu ini menjadi populer cuy. Karena Leslie merupakan hero marksman, jadi dia butuh farming di awal permainan. Usahain maksimalkan skill 1 dan 2 milik Leslie ini. Skill Leslie yang ke satu bisa digunakan untuk kabur atau memberikan tambahan damage. Nah, skill 2-nya juga bisa memberikan efek knockback jika ada hero yang mendekat. Nah, skill ultinya bisa dipakai untuk finishing atau bisa dipakai untuk ngecek hero lawan yang sedang bertersembunyi dekat Leslie. Yang ketiga ada Nana. Hero make yang satu ini tingkat popularitasnya sebesar 2,78%. Hero yang satu ini juga gampang cuy. Kebanyakan cewek nih yang main. Ya, laki-laki juga ada sih. Hero yang satu ini simple, karena dapat mengganggu dan bahkan bisa memberikan damage yang sakit. Skill 1 Nana yang boomerang itu bakalan memberikan efek slow kepada lawan, dan efek slow-nya tuh sebesar 40%. Nah, skill 2-nya Nana yang mengeluarkan kucing atau kelinci itu membuat hero lawan transform selama 1,5 detik. Skill ini bakalan berguna banget untuk mengunci pergerakan lawan. Ultimate Nana bisa langsung disambung tuh saat skill 2 Nana ini mengenai musuh. Kalau efek ulti Nana ini mengenai hero yang sama secara terus-menerus, hero tersebut bakalan kena stun selama 1 detik. Karena tingkat kesulitannya rendah, hero yang satu ini masih sering dipakai hingga sekarang ini. Hero OP paling populer di season 23 Mobile Legends selanjutnya, Layla. Dari hero marksman lagi nih, Layla punya tingkat popularitas sebesar 2,86%. Hero yang satu ini merupakan hero late game, kayak Mia tadi cuy. Hero yang satu ini memiliki kelebihan yang luar biasa dari segi ranknya dia. Pasif Layla bakalan membuat damage dari basic attack dan skill Layla meningkat seiring dengan jarak antara dia dan lawan. Peningkatannya tuh dari 100% hingga 140%. Otomatis dengan pasif kayak gini akan membuat Layla sebagai MM OP banget di late game. Apalagi kalau digabung sama spell inspire. Waduh bakalan sakit banget tuh. Tapi kalau pakai spell tersebut, Layla gak bisa kabur guys. Nah, untuk tingkat kesulitannya, Layla ini mempunyai tingkat kesulitan yang rendah. Karena pemain ML pasti pernah pakai hero yang inilah. Kan di tutorial, awal-awal juga pakai Layla. Skill 1, 2, dan skill ultimate Layla memiliki jangkauan jarak yang cukup luas. Cocok banget buat yang pengen MM, tapi mekaniknya sederhana cuy. Hero paling populer di season 23 jatuh kepada Zilong. Hero Fighter yang satu ini memiliki tingkat popularitas sebesar 3,14%. Yang artinya hero yang satu ini lagi naik daun banget nih. Pada awal season 23 ini, Zilong memiliki damage yang sakit dari pasifnya cuy. Pasif Zilong tuh Dragon Fury. Jadi setiap 3 kali basic attack, Zilong akan menyerang target berulang kali dan memberikan damage basic attack sebesar 150%. Dengan pasif ini tentu aja, di late game, Zilong bakalan berbahaya banget. Skill ultimate Zilong termasuk fleksibel. Bisa untuk push turret, bisa untuk nyulik hero lawan, dan dia juga bisa menggunakannya untuk kabur. Gak hanya itu aja guys, di mode ulti, Zilong meningkatkan attack speed dia sebesar 40%. Tingkat kesulitannya juga gak rumit amat kok. Kalian cukup mengincar hero dengan darah tipis kayak Mage, Assassin, atau Marksman. Usahain kalau pakai Zilong, jangan kena efek CC musuh dulu, karena Zilong lemah terhadap hal itu. Oke, terima kasih buat kalian dan nyimak video ini sampai habis. Kalau kalian sendiri, kira-kira pakai hero apa nih yang enak buat push rank? Komen aja di bawah buat yang mau nambahin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share bila berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.